Terima kasih telah menonton Pemusatan latihan di Kota Bandung, Timnas Pelajar Indonesia di bawah asuhan pelatih legenda sepak bola nasional Roky Putirai masih merasa banyak kekurangan. Namun Timnas Pelajar Indonesia Optimis masih ada waktu beberapa bulan memperbaiki kekurangan sebelum berlagak di pertandingan tingkat dunia yang dijadwalkan berlangsung tahun depan. Pemusatan latihan yang dilakukan di fasilitas di Sesko TNI sengaja dilakukan untuk membentuk mental dan disiplin para pemain. Pembentukan mental pemain sangat penting selain itu juga peningkatan skill dan kekompakan tim. Fasilitas lapangan milik TNI sangat baik selain di Sesko TNI, fasilitas latihan di Sesko Angkatan Darat juga sangat baik dan cukup untuk latihan. Pemusatan latihan 6-10 April 2020, kita akan melawan akademi dari Madrid, Juventus, Manchester City, Real Madrid, tim-tim akademi dari Liga Sempian. Kesempatan ini yang kita pakai, kita latihan dari mulai hari ini sampai yang nanti menjelang keberangkatan ke Portugus. Kita berkipar di dunia lah, kita istilahnya sepak bola itu olahraga umum, olahraga rakyat. Kalau seperti si Gemi kemarin kalau kita bola menang, itu emas nomor 4 nggak ada masalah, gaungnya di sepak bola semuanya. Betul kita kalah, lesu semuanya kita. Betul nggak? Pemusatan latihan timnas pelajar U15 di Sesko TNI merupakan persiapan laga Iber Cup Elite 2020 di Portugal yang akan bertanding bersama akademi tim-tim besar yang ada di Eropa. Di Portugal, timnas ini akan bertanding dengan tim akademi Juventus, Liverpool, Real Madrid, dan sejumlah tim yang ada di Liga Champion lainnya.